Pada video kali ini saya akan membahas tentang 8 weton yang dalam ramalan Primbon Jawa memiliki nasib sukses dan kaya raya dalam hidupnya Karena mereka semua jatuh pada hitungan yang sangat spesial yaitu Tibo Dunyo atau mereka yang memiliki rezeki sangat baik jika dibandingkan dengan weton yang lain Seseorang bisa menjadi kaya harta tentunya ia memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola hartanya Tidak sembarang untuk membelanjakan uang yang ia miliki, orang kaya kebanyakan suka menabung untuk masa yang akan datang Hemat dalam bergaya hidup tapi bukan berarti pelit, mereka hanya mementingkan hal yang menjadi prioritas mereka Bijak dalam mengatur keuangan untuk kebutuhan hidup yang lebih baik Orang kaya harta dan sudah sangat berkecukupan tentunya sudah banyak Tapi tidak semuanya bersikap bijak dalam mengelola uang atau harta yang mereka punya Dalam makna yang sebenarnya, orang kaya yang sesungguhnya pastinya tidak keberatan jika harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk suatu hal kebaikan Terlebih untuk membantu orang yang sedang mengalami kesulitan Seperti memberi kepada pengemis, orang yang membutuhkan dan bersedekah, itulah salah satu ciri orang kaya yang sesungguhnya Berapapun harta yang kamu miliki, jika kamu memiliki sikap dermawan Kamu adalah orang yang kaya dalam makna sebenar-benarnya bahwa kamu orang kaya L. Berlian yang asli berkilaunya tidak berlebihan Terkadang yang berlebihan itu yang tidak baik dan penuh dengan kamuflase atau kepalsuan Kekayaan tidak selalu sama dengan kemewahan, kegelamoran, atau hal lain yang seakan begitu mahal Orang kaya yang sebenarnya akan memilih gaya hidup yang sederhana Apabila dalam kesederhanaan kita sudah merasa cukup itulah arti kaya yang sejati Namun, dalam kesederhanaan itu hidup sudah berkecukupan dan tentunya nyaman Hal ini mungkin masih banyak orang yang belum memahaminya Para jutawan yang sebenarnya dan baik tidak merasa bahwa dirinya lebih unggul dari siapapun Mereka merasa bahwa setiap orang sama dan memiliki haknya masing-masing Oleh karena itu, harta yang mereka miliki bukanlah hal yang patut mereka sombongkan Tidak merasa lebih tinggi dari orang lain Untuk itu, mereka juga tidak menuntut untuk hidup dalam kemewahan Di dunia ini hal yang paling mencolok adalah harta, jabatan, kekayaan, dan nama yang besar Menjadikan mereka yang memiliki hal itu selalu dihormati Tapi kita tidak boleh menyerah begitu saja Karena kekayaan yang sesungguhnya tidak meminta orang lain untuk mendapat pengakuan bahwa mereka adalah orang kaya Dalam kitab Primbon Jawa ada 8 weton yang dalam perhitungan jatuh pada hitungan tibodunya Yang diramal akan sukses dan kaya raya Karena perhitungan ini adalah memiliki arti yang sangat bagus Karena harta dan kekayaan akan mudah mereka dapatkan Dalam kitab Primbon Jawa ini ada 35 weton Dan di antara 35 weton tersebut ada 8 weton yang masuk dalam hitungan tibodunya Yang bisa dikatakan memiliki rezeki yang super Menurut Primbon Jawa tibodunya dapat diartikan sebagai weton Yang selalu berkelimpahan rezeki yang telah ditakdirkan kaya raya Arti lain dari tibodunya ini adalah weton ini sudah memiliki bakat sejak lahir sebagai orang kaya raya Bahkan orang Jawa sering menyebut istilah weton ini pabrik duit Yaitu punya bakat orang kaya, sukses, punya derajat tinggi, dan bisa menjadi pengayom untuk orang lain Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan Saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan Ramalan Primbon dan ilmu titen Hanya sebagai gambaran, motivasi, penyemangat, dan pengingat Supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini Dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya Dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar silaturahmi ini tetap terjalin Lalu 8 weton apa saja yang disebut memiliki rezeki yang amat luar biasa tersebut Mari kita simak bersama video ini sampai akhir supaya kita bisa dapat jawaban yang lengkap 1. Weton Minggu Kliwon Kelahiran weton ini adalah orang yang tertutup Pendiam memiliki sopan santun, bersih, dan lemah lembut Namun karakternya dikenal orang lain sebagai sosok yang baik Sosoknya juga bisa dikatakan sederhana dan bertanggung jawab Sehingga mereka dapat mengayomi yang membutuhkan perlindungan Sehingga atas kemampuannya dengan weton tibodunyo ini mendapat kedudukan hingga di kelompok masyarakatnya Agar kesuksesannya panjang maka weton ini perlu memelihara sifat perduli dan welas asih 2. Weton Senin Pahing Weton Senin Pahing biasanya mempunyai watak yang jujur dan juga diimbangi dengan mental pekerja keras Weton kelahiran ini sangat optimis dalam menggapai impian Weton ini tidak suka boros karena mereka adalah sosok suka menolong sesama Dengan sifat yang suka menolong dan suka bersedekah Maka weton Senin Pahing tidak akan kehabisan harta benda Bahkan makin bertambah kaya raya 3. Weton Senin Wage Weton tibodunyo ditakdirkan kaya raya menurut Primbon Jawa nomor 3 adalah Senin Wage Weton ini mempunyai watak suka menolong dengan tidak mengharapkan imbalan apapun Sehingga membuat weton ini punya otak jujur Weton ini pandai membuat perhitungan dan rencana sehingga hal itu membuat weton ini selalu berhasil Pemilik weton ini juga memiliki jiwa sosial tinggi dan penuh perhatian terhadap orang yang sedang kekurangan Weton Senin Wage hendaknya memiliki sifat sabar dan tidak lupa diri karena itulah awal dari keawetan sukses dari weton ini 4. Weton Selasa Legi Pemilik weton Selasa Legi termasuk orang yang sifatnya luwes dan selalu membahagiakan orang yang ada di sekelilingnya Selasa Legi juga punya budi pekerti yang baik, suka menolong orang yang membutuhkan, dan hati yang mulia Weton ini mempunyai watak yang pekerja keras untuk meraih mimpi mereka Oleh karena itu Selasa Legi termasuk delapan weton Tibo Dunyo ditakdirkan kaya raya menurut Primbon Jawa 5. Weton Kamis Legi Biasanya orang dengan weton Kamis Legi memiliki visi jauh ke depan dan sifatnya bijaksana Ada pun menurut Primbon Jawa kunci sukses weton Tibo Gedong ini adalah kesabaran 6. Weton Jumat Pon Jumat 6 pon 7 neptu 13 Weton Tibo Gedong ini dikenal sebagai sosok pribadi bijaksana Hal ini yang membuat weton Jumat Pon jadi seseorang yang terlihat berwibawa dan tenang Kebanyakan orang dengan weton ini memiliki watak baik dan jiwa humanis yang tinggi Menurut Primbon Jawa kunci sukses dari weton ini adalah fokus pada tujuan dan cita-citanya 7. Weton Sabtu Pahing Menurut Primbon Jawa weton Tibo Gedong ini memiliki jiwa kesatria dan baik sehingga disegani oleh banyak orang Sosoknya memiliki pemikiran terbuka dan jiwa sosial tinggi Serta orang dengan weton ini mudah menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan di lingkungannya Menurut Primbon Jawa suatu saat weton ini akan menikmati kesuksesannya yang telah diperjuangkan Tetapi kuncinya adalah welas asih dan jangan sampai lupa diri dengan apa yang telah didapatkan 8. Weton Sabtu Wage Weton Balungan Gajah ini memiliki pendirian yang teguh dan cenderung suka dengan kemewahan Mereka mempunyai nilai perjuangan yang sangat tinggi terhadap cita-citanya Diramalkan dalam Primbon Jawa weton Sabtu Wage ini akan mencapai kesuksesan dan rezeki berlimpah Jika suatu saat nanti sukses sebaiknya weton Tibo Gedong ini mulai mengekang emosinya Lalu harus rendah hati atas segala kekayaan yang dimiliki agar nantinya kesuksesan tidak menjadi angin lalu saja Terima kasih telah menonton